Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, mainilah kita panjatan, puji, dan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini tanpa ada suatu halaman apapun Salah tercah salam, senantiasa kita adukan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat Yang saya hormati Kepala Sekolah Inis Tibinong Yang saya hormati Ustaz-Ustaz Inis Tibinong serta yang saya kintai teman-teman Inis Tibinong COVID-19 atau disebut virus Corona telah melanda dunia yang membuat semua orang di dunia ketakutan Indonesia salah satu negara dengan penerbaran yang banyak hingga ratusan orang lebih dan belum ada yang menemukan perangkal dari virus COVID-19 atau Corona COVID-19 atau Corona pertama kali ditemukan di Wuhan, China Jumlah pasien COVID-19 di Indonesia pertanggal 7 Agustus 2020 Pasien positif COVID-19 berjumlah 121.226 Pasien sembuh berjumlah 77.557 Pasien meninggal berjumlah 5.993 Ada pun gejala-gejala dari infeksi virus COVID-19 antara lain Demam tinggi, sesat nafas, batuk kering, kelelahan, nyeri badan, diare, mata merah, kesakit kepala, hilangnya indera penciuman atau perasa, dan perubahan warna pada jari Jika kita mengalami gejala-gejala di atas, segera periksa ke rumah sakit Dikarenakan vaksin virus tersebut belum ditemukan, kita harus bersama-sama dalam melakukan pencegahan agar virus tidak cepat menyebar Beberapa cara untuk mencegah tertularnya virus COVID-19 antara lain Jauhi keramaian, selalu menggunakan masker jika keluar rumah Radin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir Atau menggunakan hand sanitizer dan jaga jarak saat di rumah Jangan lupa juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan radin berolahraga Semoga dengan melakukan protokol kesehatan tersebut Kita bisa terhindar dari virus COVID-19 dan wabah virus COVID-19 cepat berakhir Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua Dan dijauhkan dari infeksi virus COVID-19 Dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini Dari negara kita tercinta dan di dunia pada umumnya Wassalamualaikum Wr. Wb